Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada baik pada kesempatan ini pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 saya Mayor Purnairawan Muhammad Saleh juga sekaligus sebagai Panglima Besar Komunitas Perjuangan Pembela Tanah Air 1 Komando pada kesempatan ini saya memohon kepada para hakim yang mulia agar memberikan ponis terhadap Imam Besar Habib Rijik Syihab besok pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan ponis bebas ada pun alasan kenapa saya dan yang sependapat dengan saya memohon memohon kepada para Hakim yang mulia untuk mempunis bebas Imam Besar Habib Rijik Syihab adalah bahwa Imam Besar Habib Rijik Syihab permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan yang kerap terjadi di negeri ini yang cara menyelesaikan perkaranya tidak sama dengan Habib Rijik Syihab sebagai contoh pelanggaran protokol kesehatan terjadi di mana-mana tetapi kenapa hanya Imam Besar Habib Rijik Syihab yang dipidana yang disidang yang dipenjarakan saya mengutuk hati para hakim yang mulia agar kasus-kasus pelanggaran protokol kesehatan lainnya bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan kasus terhadap Imam Besar Habib Rijik Syihab tidak sedikit kegiatan pelanggaran protokol kesehatan COVID di negeri ini tapi kenapa hanya Imam Besar Habib Rijik Syihab yang diberi label pidana dan sidang yang begitu panjang ada pun alasan kedua adalah Imam Besar Habib Rijik Syihab bukan anti-Pancasila bukan anti-toleran bukan anti-agama lain bukan koruptor bukan perampokan negara bukan pemberontak yang ketiga alasan yang ketiga adalah seharusnya kita bersyukur ada putra bangsa Indonesia ada ulama ada tokoh agama seperti Imam Besar Habib Rijik Syihab yang tanpa mengenal lelah yang tanpa mengenal waktu beliau terus menyampaikan mengajak kepada kita semua untuk tidak berbuat maksiat untuk tidak korupsi terlalu banyak kebaikan-kebaikan Habib Rijik Syihab yang bisa menjadi pertimbangan bagi yang mulia para hakim dalam mempunis kasus setiap kasus yang dialami Habib Rijik Syihab saya sangat meyakini bahwa para hakim adalah yang memutuskan suatu hukum yang memutuskan suatu perkara yang tentunya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada Wahai para hakim yang mulia kami hanyalah rakyat biasa kami hanyalah umat yang lemah yang tenang yang dengan senantiasa mendoakan para hakim yang mulia agar tetap istiqomah agar kuat lahir dan batin dalam menyampaikan dan memutuskan suatu kebenaran hukum ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah permintaan atau surat terbuka bagi para hakim yang mulia yang akan menyampaikan putusan ponis terhadap Imam Besar Habib Rijik Syihab semoga para hakim yang mulia senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir pesan juga kepada para pun cinta Imam Besar Habib Rijik Syihab jika memang saudaraku ingin datang ke Jakarta saya hanya bisa berpesan tetap jalankan protokol protokol kesehatan dengan baik hindari munculnya kerusuhan karena bagi seorang pencinta mereka semua adalah anti kerusuhan dan bagi yang tidak sempat datang ke Jakarta Timur silakan saudara-saudaraku monitor di media baik di TV maupun di media sosial dan berikan doa yang terbaik semoga ponis hakim besok adalah bebas terhadap Imam Besar Habib Rijik Syihab terima kasih saudara-saudaraku terima kasih para hakim tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati binneka tunggal dika merdeka Allah Allah Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh